Intro Halo teman-teman ngembali di Deria di Khoi89 Di channel ini atau di konten ini kita akan ngebahas soal semua tentang dunia ikan Khoi Cari cara ngerawatnya, macam-macam ikan Khoinya, cara nyembuhin sakitnya, penyebabnya, peralatan kolam Khoi apa aja, dan macam-macam deh Tapi jangan lupa ya, buat teman-teman yang baru aja nongkrongin channel Derian Channel gue ini gak ngebahas soal ikan Khoi doang, walaupun yang utama soal ikan Khoi Di Khoi89 ini, tapi ada hore-hore soal motoran, ada weekend warrior soal liburan dan traveling Ada 4 sehat 6 sempurna soal kulineran, makan-makan, dan banyak lainnya lagi Lihat ya, tuh di playlist banyak banget udah gue siapin Hari ini kita mau ngebahas soal penyakit ikan Khoi Yaitu tentang sirip busuk, atau sirip ikan Khoi yang gripis, atau sirip ikan Khoi yang rusak Banyak macam ya, jadi kalau ada yang ngomongin, ini lo mau ngebahas soal rotten fin Busuk sirip, ya enggak juga, pokoknya soal sirip yang rusak Baik itu penyebabnya bakteri, virus, luka, dan lain-lain Nah teman-teman, kalau kita penyakit ikan Khoi Salah satu yang harus kita perhatiin selain bodi mereka adalah sirip-sirip mereka Karena biasanya tuh, di sirip-sirip mereka sering terlihat beberapa gangguan kesehatan Contoh, kutu yang nyerang ikan Khoi Biasanya paling kelihatan, dan paling emang ada, itu di sirip ikan Karena banyak tempat ngumpetnya, enak untuk bertelur, dan tidak terlalu licin Nah, tapi karena kita ngebahas soal sirip yang rusak Yang paling kelihatan juga yang kedua adalah sirip yang rusak Jadi, teman-teman kalau ngasih makan ikan Khoi, harus diperhatiin juga nih Siripnya aman enggak ya? Nah, yang paling sering terjadi adalah sirip bagian belakang Kadang-kadang suka gripis Apa sih gripis itu? Gripis itu kurang lebih sirip Kan misalnya bentuknya indah tuh, sempurna Gripis itu agak-agak kerowak-kerowak dikit Dikit-dikit, tapi signifikan kelihatan Yang paling parah lagi adalah rotten fin atau busuk sirip Seperti ini gambar ini Nah, oke Macem-macem deh Nah, penyebab-penyebabnya banyak banget Kita harus sebutin deh beberapa sebagai berikut nih Didengerin dan dicatat ya teman-teman Yang pertama, infeksi jamur pada ekor ikan Khoi Infeksi jamur Jadi, penyebab pertama yang dapat menjadikan ikan Khoi itu mengalami kondisi ekor yang rusak Itu karena adanya jamur yang menginfeksi bagian ekornya Sehingga nih teman-teman ya Infeksi tersebut dapat mempengaruhi kondisi ikan Khoi secara penuh Yang lama-kelamaan, kalau kita nggak atasi dengan baik nih Maka ekor ikan Khoi kita akan menjadi rusak Untuk mencegahnya Agar ekor ikan Khoi kita nggak rusak Maka dapat mengatasi kondisi infeksi jamur Menggunakan Larutan anti jamur yang banyak dijual di toko ikan hias Nah, untuk kondisi seperti ini Andaikah memang karena jamur Teman-teman gue saranin beli obat jamur apa aja Yang penting yang mengandung metilin blue Intinya obat-obatan ikan Khoi Yang mengandung metilin blue Pasti ciri hasilnya adalah warna biru obatnya Kalau gue pribadi menggunakan Ini dia Gue menggunakan parastop Ini mengandung metilin blue Dan warnanya biru yang pasti Nah, cara penggunaannya Ada yang kalau orang males Langsung obatin ikannya di kolam Tapi ruginya akan banyak Karena ikan yang sehat Akan ikut terobati Atau mengkonsumsi obat-obatan juga Ikan yang sehat Jadi ikutan puasa juga Yang terakhir Bisa membunuh bakteri baik yang ada di filter chamber kita Jadi ingat Gimana juga Di karantina itu jauh lebih baik Di bakarantina maupun akuarium Daripada lo ngobatinnya di kolam langsung Oke, kita bahas ya Sekarang penyebab kedua Sirip ikan koi kita menjadi rusak atau sakit Ekor ikan koi yang luka Luka pada ekor ikan koi ini teman-teman Merupakan kondisi yang dapat menyebabkan ekornya rusak Dan tentu akan mempengaruhi kualitas Serta penampilan Dari ikan koi tersebut Ekor yang luka dapat disebabkan oleh Gesekan pada kolam Atau secara tidak sengaja tertimpah atau tertusuk benda yang tajam Misalnya kejepit sama Apa namanya Net kita atau jaring kita di rumah Jadi intinya ekor yang luka harus segera diatasi dengan baik Agar tidak menjadi tambah rusak Nah, untuk tips yang kedua ini teman-teman Bener Sebenarnya nggak pada sirip doang atau ekor doang Untuk badan juga Tapi ini kita konsentrasi ke sirip dulu ya Kalau lo melihat di ikan koi lo Ada jarum Kutu jarum maksud gue ya Ada kutu Ada bukas luka merenting Ataupun merah, lecet Buru-buru angkat ikan tersebut Karantina Atau secara berkala biarin di kolam Tapi lo angkat terus setiap hari Dan lo kasih obat terus Baik itu propolis Luka stop dan lain-lain Tapi ingat sekali lagi Kalau lo angkat terus ikan lo Kelemahannya adalah ikan menjadi stres Dan ikan-ikan yang lain yang sehat jadi stres juga Intinya, sekali lagi Kembali ke poin nomor satu tadi Di karantina lebih baik Obatnya luka stop Biasanya dia warna kuning Atau propolis Atau obat-obatan luka lainnya deh Betadine juga bisa untuk ikan koi Selanjutnya, nomor tiga Infeksi bakteri Nah, penyebab yang ini Itu biasanya karena ada infeksi bakteri Yang menyerang pada bagian ekor Infeksi bakteri tersebut Dapat disebabkan oleh karena Kondisi kolam yang memang sudah ditumbuhi Oleh banyak bakteri yang terjadi Akibat kebersihan dari kolam Nggak terjaga dengan baik nih teman-teman Juga bisa karena Menurunnya kualitas dari air kolam tersebut Infeksi bakteri pada ekor ikan koi Bisa disebabkan oleh bakteri aeromonas Hidropilia Yang dapat menginfeksi ekor ikan Yang kemudian bisa merambat ke tubuh Atau ke bagian tubuh lainnya Infeksi tersebut nih teman-teman Jika nggak diatasi dengan baik Dapat menyebabkan ekor menjadi busuk Rusak Dan pengobatannya Menggunakan obat antibakteri Dengan tepat Dan dapat membantu Menyembuhkannya Disertai Dengan pencegahan melalui pengaturan oksigen Dan kebersihan yang dimiliki oleh air di kolam Nah soal bakteri ini Benar teman-teman Pengobatannya bisa dengan karantina 3 hari pertama Diobatin dengan garam ikan saja Hari keempatnya Kalau memang sudah mulai parah Ditambahin obat luka Stop Plus ada plusnya nih Berbarengan dengan antibiotik Gunakan sesuai dosis Dosis itu apa maksudnya Tergantung berat badan ikan koil lo Segede apa ikan koil lo Itulah menentukan Berapa banyak dosis antibiotik Yang bisa lo berikan Antibiotiknya bisa Antibiotik amoksilin untuk manusia Bisa juga antibiotik yang dijual-jual Di toko-toko online Yang bisa digunakan Untuk ikan koil Atau ikan hias lainnya Nah serangan bakteri ini teman-teman Sebenarnya bakterinya itu Ganas Tapi yang membuat busuk itu Awalnya adalah luka Jadi kalau Kembali ke poin nomor satu nih Kalau lo punya ikan koil Lalu ada luka di ekornya Di siripnya Kalau lo diemin Itulah yang bisa membuat bakteri Yang selama ini mungkin udah ada di kolam lo Udah ada Tapi ikan koil lo sehat Gak ada luka Jadi mereka gak masuk Atau gak bisa masuk Ke tubuh ikan koil lo Plus Ikan koil lo Imunnya bagus Nah ketika ada luka Kita diemin terus-menerus Berhari-hari Akhirnya bakteri tersebut Termasuk bakteri Aero monosengganas itu Masuk melalui luka Di ekor tersebut Dan membuat Ekor ikan koil kita Menjadi busuk Bukan lagi rusak Busuk Kalau lo pernah ngeliat Di youtube Atau di internet Cari aja deh Contoh Rotten fin Atau ekor ikan koil busuk Serem-serem loh Hampir kayak Buntung ekornya Dan masih hidup ikannya Kasian kan tapi Dan yang paling penting adalah Selain kasian Ikan koil kita yang indah Menjadi gak indah lagi Penyebab terakhir Yaitu karena terinfeksi parasit Selain bakteri Yang tadi nomor tiga Parasit juga nih Bisa menjadi salah satu mikroorganisme Yang dapat menginfeksi tubuh ikan koil kita Di antaranya beberapa bagian tubuh ikan koil Ekor Itu ya paling beresiko Terserang oleh parasit tersebut Yang tadi Goda bilang Kutu Kutu jarum Dan berbagai macam kutu Paling suka di bagian tubuh ekor Atau sirip belakang Serangan parasit tersebut nih Dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ekor Karena parasit Menghisap sari makanan dari ekor ikan koil Untuk mengatasinya Maka parasit harus diambil secara manual Atau dibuang Dengan cara diobatin Ya teman-teman Maksudnya dimanualin ambilnya Kalau Kutunya jenis kutu jarum Itu diobatin pakai obat kutu pun Kata penghobi koil ini Susah atau gak mungkin lepas Jadi hati-hati cara emang dimanualin Secara manual Pakai pinset atau pakai jari lu Menjijikan memang Dan mengerikan bagian sebagian penghobi koil Tapi itulah jalannya Yang kedua Harus diobatin Kalau emang itu cacing Atau itu Kutu kura-kura Yang bisa diobatin dengan Obat Baik secara Oral Dicampur obatnya di Pelet atau dipakan Atau secara Cairan Lu obatinnya di dalam Bakarantina Ataupun kolam lu Pilih yang mana yang paling nyaman Dan paling aman Buat ikan koil lu Dan Kolam ikan koil lu di rumah Kalau gue menggunakan Obat kutunya langsung di kolam Mengganggu filter chamber gue Bisa membunuh sebagian besar Bakteri baik yang ada di kolam gue Tapi Karena gue males Ya sutralah ya Kesimpulannya teman-teman Dari semua penjelasan yang udah gue kasih tadi Mengenai penyebab Ekor ikan koil rusak Dapat ditarik kesimpulan Bahwa perawatan ikan koil Yang salah nih Menjadi hal yang paling berpengaruh Perawatan yang salah tersebut Seperti pembersihan kolam yang tidak teratur Males-malesan Gak disiplin Jumlah ikan koil yang terlalu banyak dalam satu kolam Overpopulasi Pakan yang kurang berkualitas Cepat ngotorin air kolam Dan lain sebagainya Itulah penyebab utama Ikan koil kita bisa sakit Jadi teman-teman Ayo perhatikan Sirip-sirip ikan koil kita Jangan cuma bodinya doang Pas kasih makan begini Sambil liatin bodinya Sambil liatin juga Sirip-sirip dan ekor mereka Dicek pelan-pelan Yang paling enak itu di pagi hari Atau di sore hari seperti ini Dari jam 4 sampai jam 5an Gak terlalu panas Dan juga masih kelihatan ikan koil kita Kalau siang bolong Terang banget Enak Kitanya kepanasan Ikan koilnya kepanasan Dan kolam kita biasanya mantul cahaya matahari Jadi pandangan kita ngecek ikan koil menjadi sulit Gitu deh Baik Singkat cerita aja Yang suka Tolong di subscribe sekarang juga Iya sekarang Jangan pelit-pelit Ayo dong Kan penontonnya dan sahabatnya Derian Sebaik-baik semua nih Cielah sahabat Yang mau nanya-nanya soal ikan koil Soal apa aja Soal channel gue Boleh DM Instagram gue Follow ya Karena syaratnya follow dulu Baru gue akan jawab Sehat-sehat semuanya Salam Nisiki Goi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye 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 Terima kasih.